The Royal Derby 2-0 di tangan tim Onyik. Kemenangan yang lagi-lagi kita melihat bahwa Raja Langit gak mau turun dari langit. Dan sekarang mereka bawa Baby Alien untuk kali pertama Albert. Melawan tim RRQ. Untuk kali pertama nih di Royal Derby tapi di sisi yang berbeda Albert. Iya bener. Dan menang? Hoki-hoki. Hoki-hoki? Iya. Serius Albert ini gimana tapi kamu biasanya di sisi samping dan sekarang kamu untuk kali pertama terjun di Royal Derby di sisi Onyik Albert. Seneng aja sih bisa menang tahun mereka. Seneng bisa menang? Dengan maniak yang kamu dapetin apakah kamu memang sudah tahu permainan dari mungkin Skylar dan juga tim RRQ? Enggak juga soalnya kan mereka juga baru-baru semua kan jadi ya coachnya juga baru, playernya juga baru. Tapi ya pasti mereka mainnya ada berubah-berubah juga lah. Ada berubah juga tapi sesuai dengan mungkin yang kamu gambarkan tentang RRQ sebelumnya kah dengan Skylarnya mungkin. Karena di storymu dengan Skylar tuh udah panjang banget. Dari MDL sampai MPL sampai di tim yang sama dan sekarang tim yang berbeda dan melawan. Gimana kamu melihat Skylar yang sekarang Albert dibandingin yang dulu mungkin? Sama-sama jago sih. Emang jago sih dia. Jago emang? Iya jago. Jago banget. Jago banget. Kalau Skylar jago Albert ada di mana nih? Di bawahnya. Weh humble sekali ya Albert ya. Tapi mungkin dengan sekarang tamu rolnya juga adalah marksman juga bertemu dengan Skylar. Namun kalau kita boleh bertanya juga ada yang berhadapan dengan akhirnya nih. Berhadapan dengan Irat Kyrie. Bagaimana kamu pikirkan Irat dalam match? Dua permainan. Jago. Jago juga. Ya game itu gue gak dapet retri sama dia. Gak dapet retri. Dari Royal Derby Royal Derby yang sudah kamu lalui. Mungkin sekarang gue pake Tank Jungler. Jadi gak ada highlights. Tank Jungler sekarang dipake sama Kyrie. So you use Tank Jungler right now. So no highlights. But which one you more comfortable? Do you want to play Assassin again? Sebenernya gak. Udah nyaman sama Tank Jungler. Enak sekarang ya. So good meta for you. Udah enak pake Tank Jungler katanya. Sudah nyaman. Tapi menarik juga dimana mungkin kita bisa melihat bahwa Onyx itu denger-denger pada habis sakit ya. Dan sekarang kuat. Apalagi San sempet tumbang San sebelum NPL. Iya, iya. Benar. Gimana terus latihannya gimana dong untuk mempersiapkan season 13 ini? Tetap, tetap masih latihan. Cuman kayak normal lagi nih. Soalnya dikasih obat juga kan. Periksa, pergi periksa. Jadi kayak normal aja sih tetap scrim gitu. Jadi walaupun demam tetap scrim gitu? Tetap scrim pasti dong. Wow. Memang dari latihan mereka yang kuat ini menghasilkan Onyx yang belum terkalahkan ini. Dengan 2-0. Menarik. Dan ini kita melihat bahwa ada juga Key Boy. Yang mungkin kita bisa bertanya ya, bagaimana perlawananmu tadi gimana The Royal Derby ini Boy? Melawan satu tank yang baru yaitu Brusco. Serulah. Apa Boy ceritain dong serunya dong? Kasih tau kita nih dari kacamata Key Boy. Apa ya? Mungkin kayak player yang baru pertama kali kita lawan lah. Kayak gerakannya lumayan berbeda. Terus juga dia hero poolnya banyak. Bisa main support, main tank. Itu sih paling. Nah menarik apalagi tadi di game yang kedua kan sempet kayak kalian bener-bener terhimpit. Nyaris ditumbang tapi kalian ngegas aja momen itu. Coba ada yang bisa kasih tau gak? Hah? Oh Boots mau bisa tau. Boots ya Boy? Boots berarti Boots. Gimana Boots? Momen gimana kalian bisa untuk mengembalikan keadaan? Yang penting sabar. Sabar? Sabar. Tunggu momen. Tiba-tiba menang. Tiba-tiba menang? Komunikasinya gimana? Sabar, sabar. Lagi puasa ya. Nanti kita lihat mic checknya ya. Sabar, sabar. Siapa yang nyuruh sabar Boots? Kiboy, Kiboy. Kiboy nyuruh sabar semuanya. Namun menarik juga. Kamu apakah masih bisa sabar ketika melawan Pai besok nih? Karena besok lawan dari Onik adalah alter ego yang baru saja juga mendapatkan kemenangan tadi. Ditantang sama Kak Pai. Besok puasa juga ya Boots mainnya. Insya Allah. Insya Allah. Ada yang mau kamu sabihin gak sih? Mungkin ke Pai? Insya Allah, baku hantam aja besok. Udah lah baku hantam aja. Gas aja. Gas aja. Jadi menarik tentunya untuk kita saksikan bagaimana tim Onik berhasil untuk mendapatkan kemenangan dengan 2-0 dengan kuncian sabar. Siapa yang paling tadi gak sabar? Siapa yang paling sabar? Ada gak? Semuanya sabar. Semuanya sabar? Iya. Jadi kunci kemenangan dari Onik hari ini adalah? Sabar. Sabar. Kalau besok untuk ngelawan alter ego kuncinya apa nih? Baku hantam. Baku hantam. Oke, kita kasih tepuk tangan ya untuk tim Onik 2-0. Seperti apa permainan mereka yang mengetwist kemenangan mereka dengan sangat indah di momen terakhir? Silahkan kasar. Selamat menikmati.